Den Harin atau Detasemen Harimau Indonesia merupakan pasukan elit yang keberadaannya dirahasiakan Siapa saja personil yang ada di dalamnya juga tak dapat diketahui oleh halayak Bahkan, atasan mereka secara tidak langsung yaitu bukan atasan langsung di Satuan Harimau Indonesia Tidak tahu seperti apa anggotanya, bagaimana keunggulan khususnya Identitas, dokumen, dan hal-hal yang bersangkut paut tentang Den Harin secara resmi tidak ada Sebab mereka bergerak karena diprakarsai dan dibiayai secara rahasia Mereka dianggap sebagai hantu yang bertugas melindungi Indonesia Bila mereka mati dalam tugas maka kematiannya bisa jadi tak akan diakui sebagai warga Indonesia Namun, tatkala pasukan Harimau Indonesia itu berhasil melaksanakan operasi Maka yang mendapat pujian adalah atasannya Tidak hanya atasannya, satuan lain yang namanya didompleng oleh Satuan Den Harin juga bakal kecipratan Sebab dalam kondisi tertentu personil Den Harin tak akan memungkinkan melaksanakan operasi secara senyap Operasi harus dilakukan secara bersama dan dimungkinkan akan diketahui publik Maka saat menyergap mereka akan menyamarkan diri menjadi tim khusus yang bernama lain Pasukan Den Harin tidak hanya memiliki kekuatan fisik yang super Kemampuan otak mereka juga memiliki kecerdasan di atas rata-rata dalam bidang ilmu sosial maupun alam Dengan itu mereka mampu menyamar menjadi apa saja dengan sempurna Tanpa meninggalkan jejak atau barang bukti sehingga kehadirannya tak disadari oleh pihak lawan Pasukan Den Harin bisa menjadi apa saja, masuk kemana saja, dan melakukan apa saja Tak hanya kekuatan fisik dan kecerdasan sehingga salah satunya bisa menguasai beberapa bahasa daerah maupun asing Konon mereka juga punya kekuatan supranatural, mereka mampu membaca pikiran anti peluru, kebal baco, serta kekuatan mistis lainnya Mereka juga harus mampu mengendalikan psikologi diri sendiri maupun lawan Mampu membuat musuh bergejolak emosinya, takut, terintimidasi, dan pasrah Sayangnya, Den Harin hanya difungsikan sebagai alat pelindung, pertahanan, dan penyerang yang punya strategi dan taktik khusus saja Bahkan di era Orde Baru, hanya ditugaskan untuk melindungi Presiden secara senyap Den Harin bertugas dengan cara sendiri dalam melindungi Presiden Ia berada di luar barisan pas Pampres atau pasukan pengamanan Presiden Sungguh miris memang bilat pasukan super itu digunakan secara sia-sia Seharusnya Den Harin juga difungsikan untuk kepentingan kemajuan peradaban Indonesia Misalnya kecerdasan yang mereka miliki digunakan untuk kepentingan perkembangan teknologi dan budaya Mereka, dimasukkan, di tengah-tengah masyarakat tidak hanya untuk mengintai saja Tapi juga untuk mendidik masyarakat Mereka tidak hanya ditugaskan di saat ada masalah keamanan saja Perlu ditekankan bahwa keberadaan pasukan yang jauh lebih jago dari pasukan Katak, Kopassus, Denjaka Hingga satuan khusus lainnya ini masih simpang siur Wajarlah ini menjadi kabar yang tidak jelas Logikanya bila kabar tentang Den Harin ini jelas Maka sifat rahasia yang dimiliki sudah tidak ada Tidak adanya bukti otentik yang tidak mampu ditemukan Masyarakat juga merupakan bukti bahwa Den Harin itu luar biasa senyap Bila memang Den Harin itu benar-benar ada dan sesuai dengan penjelasan barusan Maka tentu satuan paling elit itu akan lebih senang dianggap tidak ada Misalkan pun dianggap ada oleh masyarakat Maka dengan mereka akan berupaya agar masyarakat tak mampu menemukan bukti Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kalian semua Apabila channel ini bermanfaat bagi kalian Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih Terima kasih telah menonton!